Sandi Walsh percaya tim Nas Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026. Sandi Walsh meyakini tim Nas Indonesia dalam beberapa waktu ke depan akan membuat kejutan dengan lolos keputaran final Piala Dunia. Keyakinan Sandi Walsh ini mengacu pada performa tim Nas Indonesia yang terus meningkat, apalagi kini jatah tiket ke Piala Dunia untuk wakil benua Asia menjadi delapan, bukan lagi empat. Mulai Piala Dunia 2026 Asia dapat jatah delapan tim, sebanyak delapan tim langsung lolos keputaran final begitu selesai kualifikasi, ada pun satu tim akan menjalani babak playoff. Dalam 15 tahun ke depan, kita akan melihat lebih banyak tim Asia di Piala Dunia, seperti yang kita lihat pada kesuksesan Jepang, Korea, dan Arab Saudi melawan Argentina di Qatar 2022, kata Walsh. Ada potensi yang sangat besar, dan saya sangat yakin bahwa kami akan melihat pertumbuhan yang signifikan di tahun-tahun mendatang, ucapnya dilansir dari laman resmi FIFA. Salah satu target terdekat Walsh bersama merah putih adalah membawa Indonesia berada di peringkat 100 dunia ranking FIFA. Naik ke posisi 100 dunia bukan perkara mudah, sebab lawan-lawan yang harus dilewati juga punya keinginan yang sama. Dengan tekat yang kuat semua pemain, target ini diakini Walsh akan tercapai. Tujuan kami adalah menembus 100 besar, saya tahu ini akan menjadi pertarungan yang sulit, tapi kami punya potensi, sumber daya, dan pemain untuk mencapainya, sambungnya. Lawan tanding timnas Indonesia berikutnya di kalender internasional, adalah Irak dan Filipina pada bulan November mendatang. Shane Patinama Beberkan Shin Taeyong punya ambisi mulia untuk timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Shane Patinama Beberkan ambisi mulia pelatih Shin Taeyong sebagai juru formasi skuad Garuda. Ia menceritakan juru tatik asal Korea Selatan itu ingin sekali mengantarkan tim merah putih ke piala dunia. Shane Patinama tahu target Shin Taeyong itu begitu tinggi, namun pemain yang kini merumput bersama Viking FK itu percaya bisa tercapai asalkan bekerja keras. Apalagi, timnas Indonesia punya kans lebih besar di piala dunia 2026. Berbeda dari edisi sebelum-sebelumnya, turnamen sepak bola terbesar di dunia itu menambah peserta menjadi 48. Shane Patinama tahu tantangan timnas Indonesia menuju piala dunia sangat berat. Tantangan terdekat timnas Indonesia menuju piala dunia 2026 adalah dengan melawan Irak di babak kualifikasi piala dunia. Kami sepenuhnya menyadari tantangan ke depan, kami sudah mengetahuinya sejak awal. Kami menghadapinya satu persatu, laga mendatang melawan Irak, ini sangat krusial, kata Shane Patinama. Persiapan kami positif, pelatih Shin Taeyong sangat mendukung, dan dia yakin kami bisa melakukannya. Ini semua soal performa di lapangan, melaksanakan rencana permainan kami, dan mencapai tujuan kami, jelasnya. Perbandingan timnas Indonesia dan Korea Selatan di kualifikasi piala dunia, Shin Taeyong ungkap ini. Shin Taeyong mengungkap perbandingan timnas Indonesia dan Korea Selatan saat tampil di kualifikasi piala dunia. Berpengalaman sebagai pelatih di kedua timnas tersebut, Shin Taeyong pun lantas membagikan perasaannya mengenai perbedaan pengalamannya. Dalam pengakuannya, ia merasa lebih tenang dan nyaman dalam melatih timnas Indonesia daripada saat memimpin Korea Selatan. Shin Taeyong mengenang masa-masa sulit saat menerima tugas sebagai pelatih timnas Korea Selatan pada bulan Juli 2017 silam. Tugasnya adalah membangkitkan semangat para pemain timnas yang tengah berjuang setelah hasil yang kurang memuaskan dalam piala dunia 2014 dan piala Asia 2015. Saat itu, perasaan tegang sangat mendominasi, terutama saat mengarahkan Korea Selatan menuju piala dunia 2018 di Rusia. Hasil dari perjalanan tersebut akan memutuskan apakah Korea Selatan berhasil melaju atau tidak. Shin Taeyong mengingat momen kemenangan sensasional Korea Selatan atas Jerman dalam fasi grup piala dunia 2018. Namun sayangnya, prestasi tersebut tidak cukup untuk membawa tim tersebut ke babak gugur, selanjutnya mengecewakan banyak penggemar sepak bola Korea Selatan. Saya merasa lebih tegang, bersama timnas Korea Selatan, karena itu menentukan apakah Korea Selatan melaju ke piala dunia, atau tidak, ungkap Shin Taeyong. Namun, setelah bergabung dengan timnas Indonesia, pelatih berpengalaman ini merasa lebih tenang dalam proses persiapan dan pelatihan. Rasa nyaman tersebut datang dari pengalamannya yang telah lama membesut timnas Indonesia dan menerima dukungan hangat dari publik. Tapi bersama timnas Indonesia, saya lebih tenang mempersiapkan semuanya. Apalagi saya cukup lama berada di sini, sambung Shin Taeyong. Shin Taeyong telah memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia dengan membawa tiga kelompok usia muda ke piala Asia. Serta membawa timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026 setelah mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. HFC Soroti dua lawan tangguh timnas Indonesia di piala Asia 2023, salah satunya Vietnam yang tak bisa dikalahkan Garuda dalam enam pertemuan terakhir. Laman Federasi Sepak Bola Asia, HFC, membahas timnas Indonesia di piala Asia, timnas Indonesia akan kembali lagi tampil di ajang sepak bola paling akbar di Asia itu. Skuad Garuda bergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Piala Asia 2023 sendiri bakal berlangsung di Qatar pada Januari 2024. Laman AFC membahas pertemuan timnas Indonesia dengan Irak dan Vietnam, di mana dua tim di atas dinilai tangguh lantaran timnas Indonesia kesulitan menang. Indonesia kalah dalam dua laga internasional terakhirnya melawan Irak. Kebobolan tiga gol tanpa balas, masing-masing 1-0 dan 2-0, mereka juga gagal menang dalam enam laga terakhirnya melawan Vietnam, tulis laman AFC. Pertemuan terakhir, timnas Indonesia melawan Irak adalah di kualifikasi Piala Asia 2015. Saat itu timnas Indonesia kalah 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 19 November 2013. Sebelumnya, timnas Indonesia kalah 0-1 dari Irak di Al-Rashid Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, 6 Februari 2013. Sementara, pertemuan timnas Indonesia dengan Vietnam dalam enam laga terakhir sejak 2016 tim Garuda tidak pernah menang. Dari enam laga itu, tiga imbang dan tiga kalah. Pada 2016, timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Vietnam pada Piala AFF. Berikutnya terjadi pada 2019, timnas Indonesia kalah 1-3 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Kemudian pertemuan kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 2021, timnas Indonesia kalah 0-4 dari Vietnam. Pertemuan selanjutnya terjadi di Piala AFF 2020 yang digelar Desember 2021, timnas Indonesia bermain imbang melawan Vietnam, 0-0. Sementara itu, pertemuan timnas Indonesia dengan Jepang sudah lama terjadi. Melansir dari Transfer Mart, pertemuan timnas Indonesia dengan Jepang terjadi pada 11 Juni 1989 di kualifikasi Piala Dunia. Saat itu timnas Indonesia kalah dengan skor 0-5. Meskipun tidak dibahas dalam laman AFC, tentunya Jepang menjadi lawan tangguh bagi timnas Indonesia. Bahkan bisa dibilang Jepang adalah tim terkuat di grup D.